Ini siswa asal Pakistan di Mahadahul Quran, Jati Mahmud, Kota Bekasi. Ibunya Pakistan India, bapaknya Pakistan, tapi lahirnya bapaknya di Indonesia. Kamu lahir di Indonesia juga. Namanya siapa? Aftab. Aftab. Coba ucapin ke sahabat Songkolingi 92. Untuk sahabat Songkolingi 92, nonton channel ini ya. Subscribe, jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada perbedaan di kalangan ulama tentang tanggal berapa Ramadan Al-Quran diturunkan. Sebagian mereka ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan. Untuk Songkolingi 92 tidak akan lebih jauh membahas terkait persoalan itu. Songkolingi 92 konsentrasi membahas peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran Sebagaimana yang termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 9 tahun 2012 Tentang peningkatan kemampuan catulis Al-Quran. Kami masih ingat bahwa pada tahun 2012, Tara DPRD dan Dinas Pendidikan berkolaborasi menelurkan satu produk peraturan daerah Yang khusus membahas, memuat tentang peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran di kalangan siswa. Terutama yang dari jenjang taman kanak-kanak yang akan mendaptarkan diri ke level sekolah dasar dan seterusnya. Peraturan daerah ini memang dihususkan bagi warga Kabupaten Bekasi yang beragama Islam. Agar warga Kabupaten Bekasi atau seorang muslim dan muslimah dapat membaca, menulis, bahkan memahami daripada kandungan hitab suci Al-Quran il-Gari. Terkait dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tersebut, Songkolingi 92 menilai implementasi daripada peraturan daerah tersebut yang tidak maksimal, Tidak kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Sebab di lembaga-lembaga pendidikan, di pesantren katakan, yang di dalamnya terdapat materi Al-Quran, baik itu yang sifatnya tahsin, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran, maupun yang secara khusus menyelenggarakan materi tahfizul Quran atau hafalan Al-Quran. Ada dua hal di sini yang ingin kita bahas. Pertama yaitu tahsinul Quran, bahwa keberadaan perda nomor 9 tahun 2012 tentang peningkatan kemampuan baca telus Al-Quran di Kabupaten Bekasi tidak terasa di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kegiatan tahsinul Quran atau membaguskan bacaan Al-Quran agar petugas yang ada di musola-musola, surau-surau, atau masjid, bacaan ayat Al-Quran yang menjadi sempurna, karena di antara mereka ada yang menjadi imam sholat. Andai saja peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 ini masuk ke dalam internal daripada komunitas kaum muslimin di Kabupaten Bekasi dan berkonsentrasi pada dua hal, yaitu tahsinul Quran, membaguskan Al-Quran, juga yang terkait dengan tahfiz Al-Quran, memperlakukan para hafiz Quran, para pahlawan-pahlawan penghapal Al-Quran di Kabupaten Bekasi pada tempat dan kedudukan yang layak. Mereka lah yang selama ini menyimpan kalamullah di hati mereka, di otak mereka. Songkol ini mengamati, tidak ada tangan kekuasaan daerah yang memperhatikan keadaan mereka. Songkol ini cuma melihat ada satu-dua program, misal satu desa satu hafiz Al-Quran yang digagas gubernur Jawa Barat, di antara penghapal Al-Quran, di wilayah Kabupaten Bekasi diseleksi, ada sekitar 23 orang dari 23 kecamatan, lalu yang lulus seleksi nanti akan ditempatkan di seluruh desa yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kalau itu menurut Songkol ini, program Jawa Barat bukan program Kabupaten Bekasi yang berdasar pada peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tadi. Yang pertama, terkait dengan taksinul Quran dan penyelenggaraan kegiatan sholat jamaah pada malam hari, yaitu sholat isya dan sholat carawi, Songkol ini berpendapat bahwa alangkah lebih bagusnya, taksinul Quran para imam sholat diperhatikan, karena di sana-sini masih banyak imam sholat yang harus ditempat tentang pengetahuan dan tajwid, taksinul Quran, membedakan penyebutan atau makhraj huruf yang melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, sesuai ilmu tajwid. Andai saja peraturan daerah ini, masih diberlakukan di surau-surau. Para imam sholat di musolah, di masjid, betul-betul membaca Al-Quran, menjadi imam sholat, sesuai apa yang digariskan dalam ilmu tajwid. Bahwa andai saja peraturan daerah ini diberlakukan secara serius, masif, dan berkesinambungan, maka otomatis di surau-surau, tidak ada lagi imam yang tidak bisa membedakan antara huruf zay, huruf ral, dan sebagainya. Tidak ada lagi imam memanjangkan harkat yang pendek dan memendekkan harkat yang panjang. Jika saja peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 ini digalakkan, benar-benar digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, maka akan tercipta imam-imam sholat di surau-surau, di musolah-musolah, yang betul-betul membaca, memimpin sholat dengan bacaan Quran yang betul. Memimpin doa, sabaku nabil iman, tidak dibaca dengan sabaku nabil iman. Nah, itu kami. Di surat til patiah, tidak dibaca dengan bisura til patiah. mu'mini nawal mu'minat, tidak dibaca dengan mu'mini nawal mu'minat. Tenggung jawab pemerintah daerah yang telah diberi mandat oleh rakyat yang telah membuat peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 9 tahun 2012. Pemerintah daerah lah, yang memegang kendali daripada keuangan masyarakat, keuangan rakyat, dititipin sebanyak 6 triliun dalam satu tahun. Sudah sewajarnya lah, peraturan daerah tersebut diberlakukan dengan benar, dengan konsisten, dan tidak ditaruh di laci, dan kuncinya ditaruh di atas loteng. Ini tentu sesuatu yang tidak kita inginkan daripada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Kita ingin tercipta imam-imam yang handal, betul-betul paham tajwid, betul-betul paham makhraj huru, betul-betul memahami cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan permasalahan yang kedua, yang tadi di awal sudah saya kemugakan, yaitu terkait Hafiz Al-Quran, para penghapal Al-Quran, lembaga-lembaga tahfizul Quran di Kabupaten Bekasi, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Beliau-beliau adalah pahlawan-pahlawan, yang ketika kita membaca Al-Quran, kita nyari dulu Al-Quran yang ada di mana, lalu kita buka, lalu bisa kita baca. Tapi bagi mereka, bagi mereka sudah di luar kepala, dan mereka setiap habis asar, setiap habis isya, setiap habis suhur, setiap waktu mereka bermuroja, mengulang hapalan 30 juz Al-Quran. Apakah kita bisa seperti itu semua? Orang-orang Hafiz Al-Quran adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang selalu konsentrasi dengan Al-Quran, di setiap hari, di setiap waktu, di setiap jam, menit, detik. Dengan keberadaan perda tadi, bukankah sangat pantas, jika pemerintah Kabupaten Bekasi, memperhatikan mereka, dengan program-program, yang terukur, terarah, dan membawa multi manfaat, bagi mereka. Bukan program yang ad hoc, atau program yang ngintilin, daripada program, Gubernur Jawa Barat. Kalau memang Gubernur Jawa Barat, punya program, satu hafiz, satu desa, itu memang harus diikuti. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, mana yang program pemerintah Kabupaten Bekasi, yang sifatnya permanen, diseleraskan, dengan kemampuan keuangan, daripada pemerintah Kabupaten Bekasi. Semoga, tayangan kali ini, akan dapat memberikan wawasan baru, kepada rakyat, masyarakat, warga Kabupaten Bekasi, bahwa di Kabupaten Bekasi, sejak tahun 2012, terdapat peraturan daerah Kabupaten Bekasi, nomor 9, tahun 2012, terkait peningkatan, baca tulis, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan, kita semua dijadikan, hamba Allah, yang selalu berpegang teguh, kepada Al-Quran, dan hadis Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, diberikan taufik, hidayah, inayah, oleh Allah SWT, hingga tidak lupa, mencari kunci, lalu, membuka laci, lalu, mengambil peraturan daerah tersebut, agar, peraturan daerah tersebut, betul-betul dilaksanakan, di lingkungan masyarakat, dan tidak hanya, ditaruh, di dalam, laci, daripada, kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, di masing-masing ruangan, para pejabat. Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!